Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby! Kali ini kita akan ngebahas fitur terbaru dari Windows 11 yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih gamers. Udah siap mengganti sistem Windows PC Gaming kalian belum? Microsoft akan segera meluncurkan OS terbaru mereka nih. Banyak banget fitur-fitur menarik yang bisa kalian nikmatin di Windows 11 ini tentunya. Penasaran kan apa aja keunggulan dari Windows 11? Langsung aja yuk kita simak video pembahasannya. Jangan sampai di skip ya gamers! Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah Start Menu. Fitur terbaru Windows 11 yang banyak dibicarakan adalah fitur Start Menunya. Pada fitur terbaru ini, kamu akan menemukan Start Menu yang berubah tata letaknya. Dari semula di pojok bawah kiri taskbar, sekarang menjadi bagian tengah taskbar. Secara tampilan, perubahan fitur Start Menu ini tentu terlihat serupa dengan Mac OS. Namun, jika kamu tidak terbiasa dengan perubahan tersebut, bisa kok mengembalikannya ke bagian kiri layar seperti seri terdahulunya. Selain itu, fitur Start Menu ini juga mengalami perombakan yang cukup menarik. Di mana menunya terlihat lebih sederhana karena nggak ada lagi Live Title seperti yang ada di Windows 10. Yang kedua, Multi Monitor. Bukan hanya Start Menu aja yang mengalami perubahan lho. Beberapa pengguna yang telah mencoba versi terakhir ini juga menilai bahwa terdapat fitur Multi Monitor. Fitur terbaru Windows 11 ini memungkinkan pengguna untuk berselancar kebanyak jendela terbuka di kedua monitor. Baik ketika menyembuhkan kembali layar atau saat PC dalam keadaan hidup di gamers. Adanya pembaruan fitur pada Windows 11 dimiliki cukup potensial. Terutama untuk mempermudah pengguna dalam menghadapi masalah pemindahan jendela atau menjajal semua aplikasi yang terbuka di salah satu monitor. Yang ketiga, ada Fitur Widgets. Nah, kemudahan untuk mengakses berita sampai informasi perkirain cuaca dapat kamu temukan pula pada fitur terbaru Windows 11 ini. Setelah dihilangkan pada beberapa generasi, fitur Widgets akan kembali bisa digunakan pada Windows 11. Dengan fitur ini, kamu dapat mengakses berbagai informasi terupdate seputar cuaca lalu lintas sampai berita dunia. Fitur Widgets ini nantinya akan tersedia hanya dengan mengklik salah satu tombol di taskbar. Yang keempat, ada Music Startup. Hadir dengan tampilan lebih minimalis, fitur terbaru Windows 11 yang satu ini kabarnya akan segera muncul dalam sistem operasi teranyar milik Microsoft itu. Pada versi terbaru sendiri, Music Startup dijalankan dengan sistem khusus yang jauh lebih baik dari pendahulunya di Windows 10. Music Startup sendiri merupakan salah satu fitur ikonik yang dulu ada di Windows X Philogamers. Keunggulan utamanya adalah fitur ini menyajikan musik pembuka tepat saat perangkat pertama kali dinyalakan pengguna. Yang terakhir, batalnya Windows 10X. Awalnya, pada 2019 lalu, Microsoft sempat memperkenalkan OS Windows 10X yang diadopsi pada tablet maupun laptop berlayar ganda. Namun, rencana tersebut berhenti di tengah jalan. Perlisan Windows 10X pun dibatalkan. Perubahan ini terjadi karena Microsoft nilai Windows 10X hanya bisa digunakan untuk pengguna tertentu saja, yaitu tablet atau laptop layar ganda. Jadi, Microsoft terus melakukan update sistem yang akan dikenal sebagai Windows 11. Itu dia gamers, beberapa fitur terbaru dan fakta menarik tentang hadirnya OS terbaru dari Microsoft yaitu Windows 11. Gimana? Kalian udah siap dengan update term terbaru ini atau belum? Atau bahkan kalian udah ada yang upgrade ke Windows 11? Keren banget pastinya ya! Segitu dulu untuk video kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku OBB pamit and see you on the next video. Ciao!